Intro Halo Sosial Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menyeduh maca agar lebih enak nih Sosial Lovers Selain kayak dengan antioksidan, ternyata maca ini juga bisa dikreasikan untuk berbagai minuman loh Sosial Lovers Tapi untuk membuat rasanya yang enak dan juga harum, ada beberapa trik yang harus diperhatikan saat menyeduh maca ini Sosial Lovers Yuk langsung aja simak tips berikut ini untuk menyeduh maca yang lebih enak Yang pertama, persiapan bahan Untuk menyeduh maca, kalian bisa mempersiapkan 40-75 miliar hangat, 2 sendok teh bubuk maca, cawan, dan pengaduk Untuk penyeduhan maca, ada 2 jenis yaitu usuca, maca agak bening, dan koica, maca yang agak kental Yang kedua, rebus air Perebusan air ini sebenarnya berfungsi untuk menghangatkan wadah Rebus air hingga 75-80 derajat Isi sepertiga air panas ke dalam wadah, kemudian diamkan beberapa saat, lalu buang air tersebut Yang ketiga, ukur air Setelah wadah kering, siapkan gelas untuk mengukur air Untuk maca usuca, kalian bisa menggunakan 70 mili air Atau untuk maca koica, kalian bisa menggunakan 40 mili saja Yang keempat, masukkan bubuk maca Untuk membuat maca usuca, kita hanya perlu memasukkan 2 sendok makan Sedangkan untuk maca koica, kita bisa memasukkan bubuk maca sekitar 3-4 sendok makan Kalian bisa menggunakan saringan saat memasukkan maca supaya hasilnya lebih halus dan mudah larut Yang kelima, tuang air panas ke maca Pastikan air yang digunakan pada step ini tetap berada di suhu 70-80 derajat celcius Tuang air panas ke dalam mangkuk secara perlahan, kemudian aduk supaya bubuk maca dapat menyebar dan larut dengan cepat Perhatikan cara mengaduk Kalian bisa mengocok dengan gerakan W untuk menghasilkan usuca Gerakan ini nantinya akan menghasilkan buih yang tebal dan beberapa gembung yang muncul Berbeda dengan koica yang bisa diaduk dengan gerakan melingkat Setelah ini, maca pun bisa langsung kalian konsumsi atau kreasikan jadi menu lainnya Pastinya lebih harum dan rasanya lebih enak lho Yuk coba langsung praktekkan tips untuk menyeduh maca yang lebih enak Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel Sajin Sedap dan juga kursus masak Sajin Sedap Sampai bertemu di tips tips berikutnya Bye bye